Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 65 Diskusikan dan memutuskan Nah sekarang diskusikan dengan kelompok kamu Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nah apa pertanyaannya yang pertama Dari tips yang mana dari infografik kesehatan mental Yang telah kamu lakukan Jadi kita lihat infografik kesehatan mentalnya itu Nah ini dia yang mana yang telah kamu lakukan Apakah sudah pernah kamu berbicara dengan orang yang kamu percaya Kalau berbicara di sekolah mungkin bisa dengan guru BK atau wali kelasnya Itu orang yang bisa kalian percaya Kemudian apakah sudah meluangkan waktu untuk fokus kepada dunia di sekitar kalian Kemudian apakah sudah memelihara kesehatan fisik Ya dengan olahraga tentunya ya Mungkin kalian sudah melakukan ini dengan berolahraga Apakah sudah melakukan aktivitas yang kamu sukai Barangkali sudah ya Dan juga ini dia Apakah sudah pernah kamu meyakinkan diri kamu Misalnya kamu pernah ada masalah Meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja akhirnya Nah kalau sudah Jawabnya ya Nah kalau sudah maka lanjut ke sini Bagaimana efeknya Efek terhadap diri kamu itu Apakah menjadi sehat Atau kalau misalnya berbicara kepada orang yang kamu percaya itu Apakah menjadi lebih lega Sehingga akan terangkat masalah atau gimana Nah itu nomor satu Yang nomor dua Tips yang mana dari infografik kesehatan mental yang ingin kamu coba Barangkali kamu belum pernah Seperti apa ya Seperti berbicara kepada orang-orang Mungkin kamu orang pendiam Nah cobalah untuk berbicara Dengan seseorang yang kamu percayai Kalau di sekolah tentu seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kamu bisa mempercayai guru BK Atau guru wali kelas kalian Nah kemudian Mungkin kamu selalu orangnya negative thinking ya Nah mulai sekarang Cobalah berpikir bahwa Masalah itu akan selesai dengan sendirinya Nah seperti itu Nah kenapa Ini kalau misalnya yang kamu pilih tadi itu Misalnya berbicara dengan orang yang Belum pernah kamu Belum pernah berbicara menyampaikan masalah kamu itu Kenapa Tidak kamu lakukan ya Nah itu jawab Silahkan kalian Buat alasan masing-masing ya Kemudian nomor tiga Pernah kamu mencoba Kebiasaan untuk mengurangi berat badan Yang disebutkan pada infografik Nah yang mana Barangkali yang ini Yang infografik yang disini ya Nah ini dia 7 kebiasaan sehat Untuk mengurangi berat badan Yang mana yang telah kamu lakukan Kemudian Nomor empat Apakah kamu memiliki tip yang lain Untuk mengurangi berat badan Barangkali bisa dengan diet ya Melakukan diet Bisa dengan yang lain ya Mungkin ada ide yang tertentu Bagi kalian Mungkin bisa kalian Buat sendiri ya Atau bisa kalian cari Apa namanya Googling Dengan cari di internet Segala macam Kemudian nomor lima Kenapa Menurut kamu Kenapa Orang merasa Butuh untuk Mengurangi berat badan Ya tentu saja Untuk Agar Jangan Biasanya Kalau orang Berat badannya berlebih Itu penyakit Akan gampang Datang Ya Obesitas Segala macamnya Penyakit jantung Tidak sehingga Banyak Kalau Terlalu gemuk ya Itu Tidak sehat Nah itu Dia Yang Harus Kenapa Orang Ingin Mengurangi Berat badannya Dan harus Sehat Tinggi Berat Tinggi Badan Dan berat Badan Harus Seimbang Nah barangkali Itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa